Kelompok sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur kembali berulah. Kali ini mereka menyerang desa Lemban Tongwa, Kabupaten Siki, Sulawesi Tengah, Jumat 27 November 2020. Akibat penyerangan itu, sebanyak 7 rumah terbakar dan 4 orang meninggal dunia. Aksi teror kembali terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Kali ini penyerangan terjadi di desa Lemban Tongwa, Kabupaten Siki, yang menyebabkan 4 orang warga meninggal dan 7 rumah terbakar. Kesubit Penmas Bidang Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari, pada Sabtu malam 28 November 2020 menyampaikan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui pelaku penyerangan merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Setelah dilakukan bisum atau pemeriksaan oleh Tim Medis tadi siang, untuk para korban atas permintaan keluarga dan jemaat yang lain, tadi siang sudah dikebumikan di kampung di tempat kejadian, perkara, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan sementara, OTK yang melakukan pembunuhan dan pembakaran ini, berdasarkan pencocokan dengan foto-foto DPU yang ditunjukkan kepada para saksi, mereka membenarkan bahwasannya pelaku adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Tak hanya itu, saat ini sebanyak 150 kepala keluarga di desa Lemban Tongoa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Mereka yang diungsikan ini merupakan warga yang bermukim dekat dari lokasi kejadian penyerangan. Terima kasih telah menonton!